Selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas bagaimana memimpin suatu organisasi dengan baik sambil menikmati musik yang menenangkan. Musik dapat membantu kita berpikir lebih jernih dan mengurangi stres. Sehingga kita bisa fokus pada tahapan proses memimpin dengan baik, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Berikut adalah beberapa sugesti untuk mencapai kepemimpinan yang adil dan bermanfaat bagi organisasi. Memiliki visi dan misi yang jelas. Sebagai pemimpin, Anda perlu memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dicapai oleh tim atau organisasi. Pemahaman mendalam tentang tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Akan membantu menginspirasi dan memandu tim Anda. Mendefinisikan tugas Tentukan tugas dan tanggung jawab dengan jelas. Pastikan setiap anggota tim memahami peran mereka. Dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap keseluruhan tujuan organisasi. Menghujudkan tugas bersama-sama. Fokus pada kerjasama dan kolaborasi. Pemimpin yang baik memastikan tim bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik. Daripada jika setiap orang bekerja sendiri. Menjaga hubungan baik. Bangun hubungan yang baik dengan anggota tim. Dengarkan, berkomunikasi, dan tunjukkan empati. Kepemimpinan yang adil memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Empati dan Keterbukaan Tunjukkan empati terhadap anggota tim. Berbicaralah secara terbuka dan jujur. Pemimpin yang adil memahami perspektif orang lain dan menghargai perbedaan. Kemampuan Komunikasi Komunikasi yang efektif adalah kunci. Sampaikan informasi sejelas mungkin. Dengarkan dengan baik. Dan berikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan dukungan dan pengakuan. Apresiasi dan akui kontribusi anggota tim. Pemimpin yang baik memberikan penghargaan. Dan memotivasi melalui pengakuan atas kerja keras dan pencapaian. Terima kasih telah menonton! Memiliki visi dan misi yang jelas. Sebagai pemimpin, Anda perlu memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dicapai oleh tim atau organisasi. Pemahaman mendalam tentang tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Akan membantu menginspirasi dan memandu tim Anda. Mendefinisikan tugas Tentukan tugas dan tanggung jawab dengan jelas. Pastikan setiap anggota tim memahami perang mereka. Dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap keseluruhan tujuan organisasi. Menghujudkan tugas bersama-sama. Fokus pada kerjasama dan kolaborasi. Pemimpin yang baik memastikan tim bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik. Daripada jika setiap orang bekerja sendiri. Menjaga hubungan baik. Bangun hubungan yang baik dengan anggota tim. Dengarkan, berkomunikasi, dan tunjukkan empati. Kepemimpin yang adil memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Empati dan Keterbukaan Tunjukkan, tunjukkan empati terhadap anggota tim. Berbicara lah secara terbuka dan jujur. Pemimpin yang adil memahami perspektif orang lain dan menghargai perbedaan. Kemampuan komunikasi Komunikasi yang efektif adalah kunci. Sampaikan informasi sejelas mungkin. Dengarkan dengan baik. Dan berikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan dukungan dan pengakuan. Apresiasi dan akui kontribusi anggota tim. Pemimpin yang baik memberikan penghargaan. Dan memotivasi melalui pengakuan atas kerja keras dan pencapaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memiliki visi dan misi yang jelas Sebagai pemimpin, Anda perlu memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dicapai oleh tim atau organisasi. Pemahaman mendalam tentang tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapainya Mendefinisikan tugas dan tanggung jawab dengan jelas. Pastikan setiap anggota tim memahami peran mereka dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap keseluruhan tujuan organisasi. Pemimpin yang baik memastikan tim bekerja bersama-sama. Daripada jika setiap orang bekerja sendiri. Menjaga hubungan baik, bangun hubungan yang baik dengan anggota tim. Dengarkan, berkomunikasi, dan tunjukkan empati. Kepemimpinan yang adil memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Empati dan keterbukaan Tunjukkan empati terhadap anggota tim. Berbicaralah secara terbuka dan jujur. Pemimpin yang adil memahami perspektif orang lain dan menghargai perbedaan. Kemampuan komunikasi Komunikasi yang efektif adalah kunci. Sampaikan informasi sejelas mungkin, dengarkan dengan baik, dan berikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan dukungan dan pengakuan. Apresiasi dan akui kontribusi anggota tim. Pemimpin yang baik memberikan penghargaan. Dan memotivasi melalui pengakuan atas kerja keras dan pencapaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!